Pemirsa Pemirsa Kita lanjut ke atas, ayo Pemirsa Lanjut lagi Alhamdulillah sudah sampai ke atas ini Dan kebetulan disini ada petugas dari Gunung Padang Dinas Pariwisata Kenapa nama saya? Namanya? Kang Soe Oh Kang Soe Ada satu tempat yang agak luas Kemudian ada batunya yang ke atas itu Kita ke sana Kang, bisa menjelaskan Kang Iya Tempat yang luas Tempat apa ini? Tinggal Kaditu Kang Lihat strukturnya Nah Batuan Menhuri ini Diduga ini tempat Untuk bunyikan sesajen Atau persembahan Karena kita lihat di sana Ada meja kurba dolmen Atau altar, kalau hasil penelitian Kalau cerita masyarakat itu Dibilangnya batu goong Oh batu goong bisa bunyi itu Seperti goong itu Ya itu untuk filosofinya sih Ini Karena batuan itu Disini semua Antisipiroxin Selain penelitian Nah kalau batu goong itu bunyi Jadi cerita masyarakat itu Tengah malam tertentu itu Suka bunyi sendiri Oh iya Nah kalau batu ini kan saya lihat Di daerah ini kan daerah pertanian Ya kan Ya Diperkirakan awalnya Ini dari mana di batu ini Karena disini Kayaknya jarang Gak ada batu semacam ini Mulai dari bawah sampai situ Dan adanya disini Diperkirakan gitu Menurut kepercayaan disini Di batu ini Kalau kepercayaan masyarakat disini Yang sih batuan ini didatangkan Soalnya di sebelah barat itu Ada dibilang Batu gerbong kereta Gerbong kereta Hasil penelitian sama Itu gerbong kereta Jadi dulunya Bekas pengangkut Batuan material disini Di bawah ke Sebelah selatan itu Ada Ciukir Empung Ciukir Ada juga Empang Padang Nah itu Untuk penyucian Batuan-batuan itu Tapi hasil peneliti Konteknya Beda Itu kan Secara ilmiah Ya Kalau kereta kan berarti Zaman Belanda Sedangkan saya lihat dari bawah itu Sekitar Ini Diperkirakan 45 tahun sebelum masehi Berarti belum ada kereta Waktu itu ya Berarti diperkirakan itu Sekitar zaman Belanda Yang ada kereta itu Mungkin ya Kang Ya itu sih Batuan itu Seperti gerbong Tapi batuan besar gitu Oh batu besar Bukan Cuman Bilang masyarakat itu Batu kereta Oh Bilangnya jadi bukan kereta Bukan Oh saya kira kereta Berarti Diambilnya pintu awalnya Dari sana Ya Karena mungkin karena orang tua dulu Kita sakti-sakti Ya Mungkin melalui itu gitu ya Oh iya Ya betul-betul Di sini ini kan ada beberapa tingkatannya kan Ya Ini paling dasar disebutnya Tadi itu apa ini? Ini Aula Oh Aula Untuk pertemuan gitu ya Pertemuan Atau untuk perkumpulannya Dari sini langsung ke atas bagian Beda lagi ya? Beda lagi fungsinya Setiap teras itu ada fungsi-fungsi tertentu Misalkan Kita masuk perah satu Di sana ada disebut Pamukalawang Atau gerbang Oh gerbang Jadi memasuki suatu tempat Kalau daerah itu Kita harus Berusia ke pamukul Oh iya Aduh salam dulu ya Assalamualaikum Aduh samburati Ya Nah yang Kalau yang kedua apa ini? Bukan yang di atas Yang ada pohonnya Yang ada orang itu Yang kedua? Ya Kalau ini untuk Berita masyarakat Ini yang dibilang Gunung Masigit Oh Gunung Masigit Jadi Kalau ngacu ke prasejarah sih Itu Gunung itu Menyerupai Gunung kecil Nah itu diduga Untuk Tempat peribadatannya Soalnya ada Batu Menhir Mengaruh ke erotasi Lima gunung ini Gunung apa aja yang lima itu? Gunung Domas Gunung Batu Pasir Bogol Yang ditambang Yang ada terowongannya Gunung Mas Sama Gunung D Sama Pangramut Jadi arahnya ke sana ya? Ke utara Iya Nah ini Pemerintah disebut Gunung Masigit Kalau kepercayaan orang sini Ini Gunung Masigit Tempat Tempat beribadahnya Waktu itu Ini altar Ini Gunung Masigit Dan kita nanti ke Bagian yang kedua Altar yang kedua Tentang Iyana Gimana? Kade Kapan itu Kak? Katanya Terima kasih.